Nah hari ini kita kemarin udah enter data ceritanya Ya walaupun cuma entry berapa? Empat ya Entry empat sama lanjutan gitu ya Apa variable-variablenya Kemudian kita sudah merging Sudah nge-pack Sudah bikin password Sudah bisa ngirim gitu ya Ngirim file Yang seinget gak? Dua minggu lalu soalnya nih Minggu kemarin kan gak? Minggu lalu tuh saya Kan dadah akan minta ke Dalila buat kelas ya Anak-anak mirahnya libur gitu kan Minta kelas Karena kan hari minggunya tuh anak saya sunat Minggu sore Abis asar Saya kira kayak anak-anak lain kan abis sunat ya Tiduran gitu ya Sakit tahun gitu Atau maunya dikipasin Gak mau pakai celana Taunya larisan ini udah loncat-loncatan Kata saya yang ini memang saya ngajar Ya gitu Makanya saya bilang dalilah Ya saya bisa ngajar deh gitu Saya wasap Ya bu tapi anak-anaknya Kiranya libur gitu kan Oh ya udahlah Udah pada Siap-siap libur Gitu ceritanya teman-teman Jadi dia tuh nangisnya cuman pas cebok Ya kalau pipis Nangis Habis itu lupa Kayaknya kemarin Ada insiden kejepret Pembatas jog mobil Jadi dia kan Kalau di mobil saya tuh Saya mencerita dulu Gak apa-apa ya Visual dashboard Jadi visual dashboard ini Adalah fitur yang bisa kita pakai Untuk Menganalisis data Nah analisis data di App Info tuh enak Kalau di SPSS gitu Atau di Stata kan Dia ya hitam putih Garis-garis gitu ya Ini kan Kalau di App Info Dia colorful Curvanya colorful Lalu Belum kelihatan media Karena mungkin kamu Share screennya Bukan yang ini Bukan yang all screen Nah ini visual dashboardnya sama Tampilannya kayak canvas gini Tapi kalau di App Info Nanti kita Walaupun sudah kita Sudah kita Apa namanya Melakukan analisis Nah analisisnya itu Masih bisa di edit-edit gitu Jadi kita mau Software by apa Software by apa Jadi nanti kita Mau pakai gadget Di dashboard Terus bikin filter Bikin variable baru Bisa Pakai Data yang sudah ada Sama pakai Conditional logic Sama dan yang terakhir Kita mau Save outputnya Sama seperti dengan Yang ada di SPSS Atau di Stata Kalau di Stata Simpennya di awal Di SPSS Simpennya di air Nah Di atas ini Namanya header Ya Yang ada di Ada yang ada Gambar Apanya ini Sinkronize Gambar buku-buku Open Gambar diskette Kamu tuh diskette Gaman kamu Masih pakai diskette Nggak sih sekolah dulu Nggak ya Gaman saya pakai diskette Ini gambar diskette nih Terus Gambar formula Ada gambar Semacam Corong Ini Buat fitur filternya Ini namanya Daspurnya Kemudian Atau the headernya Kemudian di tengahnya Canvas Di bawahnya Ada status bar Ya Gadget sama dengan Nol Di bawah Kiri bawah itu Itu status bar Kalau kita belum analisis Apa-apa Gadgetnya Nol ya Karena belum ada gadget Sama sekali Nah gadget disini Bukan gadget Device ya Handphone Atau apa gitu ya Gadget ini adalah Satu fitur yang Kita pakai Misalnya kita mau Analisis pakai table Atau kita Analisis pakai histogram Atau kita analisis pakai Apa namanya Pie chart Misalnya itu Gadget itu termasuk Dari gadgetnya Happy info T2 Nah kemudian Gadget itu Ada berbagai macam Ada frekuensi Ada line list Ada buat nilai rata-rata Ada bisa bikin table 2x2 juga Nah coba kamu klik kanan deh Oh set data source dulu ya Kita set data source dulu Bentar Bisa linear Bisa regresi linear Bisa regresi logistik Bisa Analisis case control Ya jadi banyak Pertama kita mau buka data Caranya Adalah set data source Set data source itu Adanya di Bagian yang seperti Tumpukan coin Atau tadi klik kanan Bisa Kemudian yang mau kita buka Adalah file yang Salmonialosis.prj Kita browse aja langsung Nah database type nya Api info 7 project Dia gak bisa buka file lain Maksudnya kalau kamu input data Misalnya ya Input data pakai SPSS Berarti mesti simpen Oh saya inputnya di SPSS Tapi saya nganansisnya Mau di api info misalnya Maka kamu mesti Save as dulu ke Apa namanya Formatnya Api info Nah itu Salmonialosis.prj Open Yang final Ya kemudian oke Kecepetan gak? Oke Nah teman-teman bisa lihat di atas Ini records nya ada 311 Kayaknya yang kemarin belum dihapus ya Yang tambahan Kayaknya iya miss Kemarin saya soalnya Sempet bikin modul Buat nambahin Belum dihapus kayaknya Oke Ya gak apa-apa Nah kemudian Harusnya kan 309 Tapi gak apa-apa Dari Paling nanti Angka-angkanya beda dikit ya Nah sekarang kita mau Membuat Apa namanya Distribusi frekuensi Pakai 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 Visual dashboard ini Dengan table Biasa Misalnya Nah caranya itu Di bagian Canvas Kita klik kanan Nah klik kanannya juga Sama kayak bikin Questionnaire Kamu klik kanan Dimana Ntar dia akan Nonggolnya disitu Walaupun nanti bisa Ditarik-tarik gitu Jadi Setting aja Mau munculinnya Dimana Nah kemudian Add analysis Gadget Coba Yang bawah Nah Teman-teman bisa Lihat disini Ya Jenis analisis Apa aja Yang bisa dibuat Di Visual dashboardnya Epi Info Yang pertama Ada line list Ya line list Udah belajar Di Investigasi wabah Bikin line listing Enggak Line listing Ini biasanya Pake di Investigasi wabah Penyelidikan epidemiologi Gitu ya Kemudian Rates Kemudian ada Frekuensi Frekuensi ini Percentage gitu Kemudian word cloud Bisa bikin word cloud Juga Kalau misalnya Kasusnya sedikit ya Lalu Combine frekuensi Apa bedanya Frekuensi Dengan combine frekuensi Kalau frekuensi itu Hanya satu variable aja Kalau combine frekuensi Nanti bisa Distratifikasi Nanti kita lihat Bedanya Kemudian M kali N Atau Tabel 2 kali 2 Seperti Key square Lalu ada Matchpad case control Disini dia langsung Tabelnya Tabel case control Jadi kita gak perlu Setting percentage nya Harus Ke row Atau ke column Gitu ya Kan beda ya Kalau Kamu analisis Dengan desain Cross sectional Dengan case control Atau Cohort dengan case control Itu akan beda Persentagenya Persentase kasusnya Kalau cross sectional Dia kan Ke kanan Ya Pajanannya Yang di percentage Kalau misalnya Case control Persentagenya ke bawah Oke Jadi beda Dari kasusnya Berapa persen Kontrolnya berapa persen Kemudian Means Buat Buat Uji T Biasanya Nilai rata-rata Duplicate list Ini buat Memunculkan Dan menghilangkan Kalau ada list Yang duplikasi Lalu ada chart Coba kita lihat chart nya Digeser ke Ini mega Nah Chart nya ada Column chart Ada line chart Ada area chart Ada pie chart Ya kemudian Ada aberration Detection chart Ada pareto Ada scatter Ada epic curve Jadi lengkap sekali Dan di bawahnya Ada advanced statistic Coba Advanced statistic Ini yang Analysis Dengan Level complex B-variate Sampai multivariate Analysis Regresi linear Kemudian logistic Complex sample Frequencies Complex sample Min Sama complex Sample Table Gitu Jadi Lumayan lengkap Lumayan lengkap Apa namanya Fitur analisis Data disini Nah sekarang Kita mau coba Dari yang paling basic Bikin line list Yang atas Line list nya Dikelik Nah Ini akan muncul Seperti ini Kita tinggal Milih Variable nya apa Yang mau di line list Dipilih Pakai control Sama klik Variable umur Age Dia Biasa Order nya By alfabet Jadi gak usah Bingung nyarinya Lalu county Kita mau Melihat line list nya Si Kasus Atau respondent ini Berdasarkan umur County C Nah Setelah county County itu regional ya Lalu Tanggal lahir Date of birth DOB Lalu gender Lalu Ill nya Dia sakit Atau enggak nya Sama kita Mau lihat Misalnya dia Makan nya Apa aja Picnic Food eaten P Kurang atas Oh group Group Sorry Di group Dia adanya di group Grouping itu Kalau gak salah di bawah Grouping Nah Picnic Food eaten Yang eaten Oke Ntar dulu Oke Kemudian Masuk ke grouping And sorting Di belah kiri Kan ini variable Kita milih variable Sebelah kiri ada grouping And sorting Nah Belum di klik Kontrol nya boleh dilepas Udah Lepas aja Lepas Oke Dia akan hilang Grouping and sorting nya Diklik Nah Disini kita bisa Bikin line list Line list itu semacam Tabel ya teman-teman Nah Bisa di group Bisa di sort Berdasarkan apa Nah Metodenya ascending Ya Ascending itu Artinya Dari yang paling rendah Sampai yang paling tinggi Ya Kalau descending Itu dari yang frekuensinya Paling tinggi Kalo yang paling rendah Nah Bisa di klik aja Metodenya ada Berapa macam sih Kalo bikin Line list itu Sama table Itu bedanya Mas Di investigasi wabah Nggak diajarin line list Oke Nah Line listing itu Kita Kalo misalnya Kalo misalnya Investigasi wabah Keracunan makanan Kita ngelist dia Makan apa aja Kita sort Paling banyak tuh Orang makan apa Gitu Paling Kalo misalnya mau Sorting gejala Paling banyak ini Gejalanya apa Gitu Itu di sort Dari atas ke bawah Nah ini ya Methodnya Ascending Descending Kita pakinya Tetap yang ascending aja Kemudian Available Variable box nya Yang itu Kita pilih age Kita mau Apa namanya Sort by age Nah Kemudian Sort by age ya Lalu di ok Di ok aja Dewi baru masuk Nah Nah Disini Adalah Coba liat ke bawah Ini kan 50 row aja Yang kelihatan ya Nanti kita bisa setting Kita bisa setting Row nya Kelihatan semua Atau hanya 50 Gitu Nah Digeser ke kanan Gak Bukan maksudnya Yang itu Yang bawahnya Ya gak apa-apa juga Kalau mau diketahui Giser ke kanan Terus Nah ini adalah Variable-variable Jenis makanan Yang dimakan oleh Mereka yang hadir Pada saat acara itu ya Cesar salad Gadan salad Giser lagi ke kiri Oke Oke Nah Kemudian Ini bentuknya line list Ya Ini jadi individual Kalau tabel biasa kan Tabel kumulasi frekuensi ya Kalau ini individual Di line list Seperti ini Kemudian Kita mau Melihat Tuh Saya error Sebentar Oke Mau lihat Settingan Displaynya Misalnya Kan ini Cuma 50 Kita mau Lihat sampai 200 Nah Teman-teman tuh Bisa klik Gambar Setting yang ada Di atas yang warna ungu Di bagian line list Coba diklik Mega Nah Ada bagian display Jadi gini Oh miss Tadi saya salah Gitu ya Kan kalau di SPSS tuh ngulang ya Kalau salah ya Ada yang lupa diklik Ngulang kan Nah kalau ini Kita tinggal setting Ulang aja Apa sih yang ketinggalan Tadi gitu Atau apa yang mau diubah Nah ini ada bagian display Diklik Kemudian Nah Disini ada Maximum Rose To display Di bawahnya Nah itu Kita ganti Menjadi 200 Kemudian Di ok Coba di scroll Ke bawah Udah sampai 200 Belum Oke ya Jadi ini Jadi Kalau misalnya Kita hanya Mau menampilkan Variable-variable Tertentu Siapa yang Ketinggalan Mara sama Sofian Mis Oke Kita tunggu Yang mana Tadi yang Ketinggalannya Yang mana Ketinggalannya Di mana Tadi Yang awal Masuk ke line list Mis Awal masuk ke line list Kemudian Berarti Belum muncul Line list Belum muncul Sudah seperti ini Belum Sofian Yang tadi Apa masih 50 row Masih 50 row Mis Masih 50 row Klik di setting Sofian Bantuin mega Klik di setting Setting yang Adanya di atas Kemudian bagian Display Display ini Tampilannya Nah Kemudian di bagian Max Rows To display Bagian bawah Sebelah kiri Itu ada Kolom angka Yang bisa kita edit Kita ganti Kamu mau Menampilkan Berapa sample Di dalam Line list Kamu 200 Contohnya Kalau mau Semuanya 309 Ini dibuat 200 saja Sebagai latihan Kemudian Di ok Supaya Tampilannya Jadi 200 Gitu Nah Kan Kalau output SPSS itu Sama Stata Makin banyak Kita Menganalisis Semakin scroll Ke bawah Panjang Nah Kalau Happy Info ini Kamu lihat Ada tabel Pada gambar panah Di sebagian setting Kita bisa minimize Coba Nah Ringkas Gitu ya Tetapi Kalau misalnya kita Mau print out Atau kita Mau save Kalau di save Dalam bentuk Outputnya Tidak masalah Tapi kalau misalnya kita Print out Ini harus di jembreng Dulu semua Harus dibuka dulu Gitu Harus dibuka dulu semua Baru Bisa ke print out Kalau di minimize Semua Saat di print out Munculnya Hanya judulnya Doang Hanya bentuk Minimize-nya aja Kayak gitu Nah kemudian Kita bisa Sending line list ini Kita bisa ngirim Ke program lain Ya Misalnya Bisa di save As ke excel Bisa ke Apa namanya Printable browser Gitu ya Di save as pdf Ini juga bisa Jadi Di bagian Line list itu Di klik kanan aja Coba bisa Nggak muncul Di situ Kalau klik kanan Nah Di sini ada Copy list data To clipboard Ini langsung Semuanya ke copy Terus Kamu mau paste Di mana Bisa Tuh Coba Masih klik kanan Saya kasih tau Bedanya apa Nah Copy list data To web browser Ini nanti akan Kebuka browser Bawaan laptop Masing-masing Atau Send list data To excel Ini langsung Ke save as Ke excel Ya Jadi Misalnya kita Ke excel aja deh Send list data To excel Oke Seperti yang Waktu itu Kita pernah Kayak gini Bedanya Kalau line listing Yang ada di Fitur Apa Enter data itu Kita nggak bisa Sortir variable ya Semua variable Muncul kan Nah Kalau line list Yang ada di sini Di visual dashboard Itu Kita bisa Memilih Variable apa saja Yang akan Kita input Atau yang akan Kita share Kedalam excel Coba Di Kebawah deh Di scroll kebawah deh Ini sampai Nggak ke 311 Tapi Age-nya semuanya Nah Hanya 200 ya Kan tadi Display-nya hanya 200 Age-nya semuanya Hilang ya Nggak Semua ada age ya Umurnya Nggak ada ya Oke Kemudian Kita mau Menganalisis Pakai table Frequency Balik lagi Ke visual dashboard Memunculkan Distribusi Frequency Seperti apa Diminimize Boleh Miss nanti Kalau Di bawahnya Ada yang Ada lagi Ketiban Nggak Nggak Aku nggak ketiban Dia akan Gisir otomatis Gitu ya Diklik kanan Kita mau Cari Misalnya Distribusi Frequency Jenis Kelamin Gitu Nah Add analysis Gadget lagi Nah Kalau kecepatan Bilang ya Nah Kemudian Ada bagian Frequency Nah Bagian Frequency Ini Kita bisa Pilih Misalnya Kita mau Analisis Distribusi Jenis Kelamin Berarti Gender Gender Ini yang Yang sederhana Jenis Frequency Yang sederhana G Ya Oke Ya oke Nah Kayak gini Tampilannya Ya Tampilannya Kayak gini Terlihat Kalau angkanya Rada beda Misalnya Kamu Sampelnya 309 Berarti Yang sama Mega Beda gitu Nggak masalah ya Nggak masalah Nggak usah Memperhatikan Angkanya Nah Female Dan male Ini Ada Percentage Sama Cumulative Persen Sama Dengan Di SPSS Ya Yang dipakai Persen Melihat Perempuannya Disini 44% Laki-lakinya Adalah 56% Kalau dibulatkan Ya Jadi Totalnya Ada 311 Kalau yang Punyanya Mega Nah Lalu Kita bisa Setting lagi Dari jenis Kelamin ini Kita mau Sortir Banyakan Mana sih Antara laki-laki Dan perempuan Yang sakit Misalnya Ya Nah Tinggal diklik Di kolom Setting Di kolom Setting Kemudian Ada bagian Grouping And sorting Disitu Kita bisa Sort By El Misalnya Karena kita Mau lihat Status Sakitnya Nah Stratify By Itu Di Stratifikasi By Statusnya Kemudian Kita Kalau Sorting Methodnya Itu Mau Sort High to Low Bisa Tapi Kalau Nggak Di Sort High to Low Juga Nggak Apa Jadi Kita Lewat Jadi Urutannya Terserah Pokoknya Melnya Di atas Lalu Di Oke Nah Ini Sudah Dipisah Labelnya Jadi ada Dua Laki-laki Perempuan Tapi Kita Pisah Yang Sakit Sama Yang Enggak Kayak Gini Yang Sakit Sama Yang Enggak Cuman Bukan Bentuk Dua Kali Dua Kita Misahin Kita Pengen Tahu Yang Sakit Sama Yang Enggak Yang Laki-laki Pada Kelompok Yang Sakit Dulu Coba Saya Mau Ada Yang Baca Siapa Nih Vidara Coba Baca Vidara Nggak On Kameranya Kenapa Coba Dibaca Tabelnya Vidara Emis Iya Tabelnya Dibaca Yang Yang Mengalami Sakit Pada Kelompok Perempuan Terdapat 43,52% Dan Laki-laki Sebesar 56,48% Dan Pada Kelompok Yang Tidak Sakit Perempuan Sebesar 44,83% Dan Laki-laki Sebesar 55,17% Oke Jadi Yang Pada Kelompok Yang Sakit Lebih Banyak Laki-laki Atau Perempuan Yang Sakit Laki-laki 56,48% Yang Tidak Sakit Laki-laki Juga 55,17% Kemudian Kalau Lihat Dari Perbedaan Segini Ini Kan Kasusnya Memang Kita Belajar Mata Kulianya SCE Terus Saya Ngejarin Ini Memang Sebenarnya Lebih cocok Di Investigasi Wabah Tapi Karena EpiInfo Ini Adalah Fitur Yang Sangat Ketat Dalam Apa Namanya Antisipasi Dari Bias Penginputan Data Human Error Dan Lain-lain Lalu Juga Analisisnya Mudah Bisa Dipakai Di Handphone Analisis Datanya Jadi Bisa Dipakai Di Survei Cepat Tapi Kasus yang Saya Bahas Di sini Kan Investigasi Wabah Kamu Set dirimu Sebagai Investigator Misalnya Ketika Melihat Distribusi Data Seperti Ini Dewi Ketika Melihat Distribusi Data Seperti Ini Apakah Penyakit Berhubungan Dengan Jenis Kelamin Atau Tidak Dewi Kita Tidak Pakai Bantuan B-Value Kalau Distribusi Data Seperti ini Apakah Penyakit Berhubungan Dengan Jenis Kelamin Tidak Kenapa Dew Soalnya baru melihat distribusinya, Miss. Gimana? Soalnya apa? Baru melihat distribusinya, Miss. Melihat distribusinya gimana, Tok? Jadi baru melihat persenannya doang belum ada berhubungannya. Kita belum tahu kekuatan hubungannya, Miss. Jadi belum bisa disimpulkan atau tidak ada hubungannya? Belum bisa disimpulkan. Belum bisa disimpulkan. Malah? Gimana malah menurut kamu? Malah? Belum bisa disimpulkan, Miss. Sofian? Sofian? Mas Sofian gimana? Kan belum ada bantuan yang dilakukan video, Miss. Jadi kita belum bisa menyimpulkan, Miss. Apakah gender ini bisa mempengaruhi penyakit atau tidak, Miss. Oke. Ca? Gimana, Ca? Belum. Belum. Kenapa sih seragam jawabannya? Yang lain dong. Coba. Gimana? Kalau menurut saya, ini kalau misalnya lihat hubungan kan harus ada pembanding variable lain. Ini kan baru satu variable gitu. Jadi belum sama penyakit lain gitu yang lebih spesifik. Oke. Nida. Nida udah mengkerut-mengkerut sekarang nih. Coba Nida. Saya lihat ekspresinya Nida tuh selalu ini, menarik ya. Gimana Nida? Berpikir kerahas gitu ya. Coba Nida menurut kamu gimana Nida? Apa yang bisa disimpulkan dari sini Nida? Yo, we are epidemiologists. Sometimes we are forced with limited data to conclude gitu. Kadang kita dipaksa untuk menyimpulkan suatu masalah dari data yang terbatas sekali. Once ketika kita melihat data seperti ini. Ini investigasi wabah. Penyakitnya berhubungan gak dengan jenis kelamin? Menurut Nida gimana? Unmute dulu guys. Eh guys, datenit. Unmute. Saya gak bisa membaca mimik mulut soalnya. Gimana-gimana? Ini enggak perhubungan deh Mi. Soalnya disini yang gak sakit laki-laki juga banyak. Yang sakit laki-laki juga banyak. Oke. Tidak perhubungan. Ya. Jadi bisa disimpulkan? Bisa deh soalnya. Bisa. Bisa. Cara sementara. Kalau kita ngelihat kayak gini. Ini kasus nih. Kasus gitu kan. Sakit. Muntah-muntah. Demam. Segala macem. Terus kita lihat pertama data by gender. Ini penyakitnya menyerang jenis kelamin tertentu gak? Ada dominan di jenis kelamin tertentu gak? Lihat. Ada hubungannya gak? Ketika kita melihat distribusinya. Lihat yang sakit aja dulu. Pada kelompok yang sakit. Antara laki-laki dan perempuan. Oke. Proporsinya berbeda. Ya kan? Berbedanya sekarang signifikan gak? Miss kan gak ada p-value-nya. Yailah. Masa kita mesti analisi bivariat dulu? Gak gitu ya teman-teman. Coba dilihat. Proporsinya antara perempuan sama laki-laki. 5, 6 sama 4, 3. Bedanya jauh tidak? Tidak begitu jauh. Oke. Tidak begitu jauh. Sehingga kita kalau ngomongin probability kita bisa menyimpulkan ini lebih dari 50% kemungkinannya gak ada perbedaan antara laki-laki sama perempuan. Artinya ini penyakit gak menyerang jenis kelamin tertentu. Gitu. Oke. Kemudian lihat di kelompok. Untuk meyakinkan kita lihat di kelompok yang gak sakit. Ternyata antara yang sakit sama yang gak sakit juga bedanya gak jauh. Gitu. Ya. Jadi kayaknya. Masih kayaknya ya. Karena apa? Ini masih limited data. Tapi kita bisa mengambil hipotesis awal gitu ya. Walaupun belum bisa disimpulkan secara pasti. Ini kayaknya gak ada perbedaan. Gak ada hubungan jenis kelamin dengan penyakitnya. Karena proporsinya hampir sama. Pun kalau beda gapnya gak terlalu jauh. Gitu ya. Hanya beda 10 dan belasan persen. Gitu kan. Ya. Bedanya segitu. Seperti itu teman-teman. Ya. Kemudian. Saya mau nanya. Iya, Ca. Berarti ini belum masuk ke. Ini udah masuk univariat belum sibuk? Ini kan udah ada. Ini univariat. Iya, univariat. Berarti kalau univariat kan belum bisa lihat hubungan baru gambaran. Ya, iya. Ini kan gambaran nih, Ca. Ini gambaran. Saya mau memberitahu gitu. Bahwa kita ketika menyelidiki suatu kasus gitu ya. Atau permasalahan kesehatan. Ini kan case-nya adalah kasus samonelosis gitu. Nah, dari kasus samonelosis ini pas kita lihat ada data. Oh, berdasarkan jenis kelamin. Kita pengen tahu nih. Ada beda gak sih? Ya. Ada bedanya gak sih? Antara laki-laki sama perempuan yang sakit. Gitu. Nah, kita bisa melihat dari perbedaan proporsi. Gitu. Pun, sebenarnya prinsipnya chi-square. Kalau kita mau bivariat gitu ya. Pakai chi-square. Itu kan beda proporsi, Ca. Yang sakit sama yang gak sakit bedanya berapa? Gitu kan? Antara jenis kelamin. Gitu. Cuman, kalau di sini dipisah sama dia. Kelompok sakit di atas, kelompok gak sakit di bawah. Gitu. Tapi kita bisa lihat persentagenya. Taruhlah yang sakit. Yang laki-laki yang sakit 56%. Tapi yang gak sakit juga banyak loh 55%. Loh, bedanya dikit malah. Benar gak? Iya kan? Artinya apa? Ini gak ada beda secara jenis kelamin. Walaupun gak ada p-value. Gitu. Ya. Walaupun gak ada p-value. Jadi ini semacam penilaian awal kita. Ya. Dugaan sementara. Gitu. Oke. Jelas ya, Ca? Jelas. Tadi saya pertanyaan hubungan. Nah, iya makanya. Saya bilang apakah kita harus melihat p-value dulu untuk melihat hubungan. Jadi memang semakin sering kita terpajan dengan data. Maka kemampuan analisis kita biasanya akan semakin terasa. Jadi khasnya epidemiologis itu sensitif dengan data biasanya ya. Kalau ngayak gini. Ini kita udah bisa nebak nih arahnya kemana. Gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian. Udah jelas ya, Ca ya? Sekarang kita mau menggunakan kembang frekuensi. Miss mau nanya? Oh iya boleh. Ya, Mais. Silahkan. Ini line list saya kok isinya hilang ya, Miss? Kamu minimize kali? Dimaksimize lagi aja? Enggak. Udah di itu maksudnya ada tablenya. Cuman datanya enggak ada, Miss. Hilang semua? Iya. Kenapa bisa begitu? Coba di-share. Dibas tablenya, Mega. Coba di-setting. Bagian setting display. Some row were not display. Nah, coba display. Di bagian display-nya. Di bagian display. Oke, bakal ke bawah. Enggak ada masalah. Data filter. Data filter. Belah kiri. Enggak, kita enggak filter itu ya. Coba dibuat ulang line list-nya. Ditutup. Ditutup. Kalau mau dihapus. Tinggal klik aja kolom. Close the gadget. Remove, yes. Nah. Kebuang kan dia. Hapusnya gampang ya. Add analysis gadget. Line list. Tadi ada DOB. Age. Picnic food eaten, ya. Apalagi sama il, ya. Il dulu. DOB. Il. Ini pada keluar masuk zoom, signal-nya apa ya? Oh, gender juga tuh. Biar lupa saya. Tambahin gendernya. Coba, oke. Grouping and sorting mau langsung. Coba, coba, coba. Age ya? By age ya? Apa by gender tadi? Saya lupa. Ini langsung aja. Ini enggak apa-apa. Langsung open. Oke, oke. Oke. Apa nongolnya? Sudah, oke. Kita tinggal di show. Show-nya itu aja. Apa nominnya? 200. Contoh doang sih. Nanti ya. Oke, sekarang kita mau pakai combine frequency. Apa bedanya frequency dengan combine frequency? Coba kita klik kanan. Add analysis gadget. Ada bagian combine frequency. Nah. Nah. Itu. Apa namanya? Yang dipilih adalah variable. Yang muncul hanya variable grouping. Perbedaannya. Perbedaannya di bagian frequency dengan combine frequency adalah ini. Jadi kalau misalnya kamu bikin instrumen, misalnya pengetahuan gitu ya. Kalau kita grouping menjadi grup pengetahuan. Maka ini bagian ini. Maka di bagian combine frequency yang muncul hanya variable pengetahuan. Kalau ada pertanyaan tentang gender, jenis kami gender sama umur, dan pekerjaan misalnya. Itu tidak di grouping, nggak akan muncul di combine frequency. Nah. Kita bisa mau lihat tentang gejala. Di group symptom. Ya. Kemudian di oke. Nah. Teman-teman bisa lihat. Ini. Ascending ya. Dari yang tertinggi ke yang terendah ya. Frekuensinya. Jadi ini bentuk line list juga sebenarnya sih. Kita bisa lihat ternyata yang paling banyak gejala yang dialami oleh pasien adalah muntah. Ya. Vomit. 32%. Dan paling sedikit adalah gejala others atau asimptomatik. Tak bergejala. Secara gejala yang sudah ada di list. Berarti yang paling rendah adalah nausea, mual saja. Itu yang ringan gitu ya. Artinya apa? Artinya infeksi ini tergolong kategorinya apa? Dari levelnya. Level gejalanya. 32% mengalami muntah dan diare. Sedang keberat ya. Sedang keberat. Gitu. Oke. Karena kan muntah dan diare itu risiko. Dehidrasinya tinggi ya. Apalagi terjadi dalam waktu yang singkat dan frekuensi yang tinggi. Frekuensi tinggi itu artinya ya muntahnya sering, diarenya sering gitu. Dalam satu hari misalnya. Nah. Ini adalah bentuk kembang frekuensi. LCL sama UCL ada yang tahu nggak? Definisinya apa? Kepanjangannya apa? Coba dilihat yang bagian frekuensi. Ada nggak LCL sama UCL? Yang atas tuh mega. L itu lower. Lower cumulative level sama upper cumulative level. Jadi percentage lower sama uppernya yang bersifat kumulatif tapi ya. Gitu. Ya. Jadi percentage minimum maksimum confident interval 95% tuh ya. Confident interval percentage-nya. Oke. Nah. Jadi minimize. Di minimize. Kembali frekuensinya kamu geser apa tadi? Kegeser sendiri. Mega. Kegeser sendiri mis. Kegeser sendiri. Oke. Jadi gitu nanti kalau misalnya di maximize. Dia akan nggak nimpah ya. Dia akan ngasih space buat table yang di atasnya. Oke. Nah kemudian di dalam sini kita bisa menghitung umur juga. Jadi kalau kemarin dari instrumennya pakai apa namanya. Aduh saya lupa. Check code. Ya pakai check code itu kita bisa ngitung umur kan. Pakai if gitu kan ya. Calculate. Di sini juga bisa di calculate. Nah caranya adalah define variable. Jadi di sebelah kiri. Nggak apa-apa marah. Nah. Ada bagian define variable. Define variable ini buat bikin variable baru. Ya. Kita bisa klik new variable. Jadi kalau di SPSS. Fiturnya sama seperti record into new variable. Tau kan ya di SPSS ada record into new variable. Kalau di sini ada fitur define variable. Nah. New variable yang dipilih adalah simple assignment aja. Coba di klik with simple assignment. Nah. Nah simple perhitungannya. Di sini ke toilet atau kemarin. Di bagian assign field ini ya misalnya kita ketik H2. Assign field adalah nama variable yang baru. Pastikan nama variable yang baru kita buat. Tidak sama dengan nama variable yang sebelumnya sudah ada. Ya. Kita mau. Menghitung umur. Dengan variable baru. Kemudian. Different in years. Itu tetap. Nah. Kalau misalnya. Di sini kamu bisa klik. Klik. Ini satuan unitnya. Coba di klik. Different in years. Nah. Kalau kita mau konversi. Ini bisa. Dia akan ngitung sendiri. Ya. Different in months. Different in days. Different in hours. Terus. Round a number. Kalau yang decimal mau dibuletin gitu ya. Kemudian. Kan kalau di SPSS tinggal klik aja berapa decimal. Kalau ini mesti di rounding. Kemudian convert text data to numeric data. Kemudian. Ada. Banyak lah sampai bawah ya. Itu bisa pilih. Cuman karena kita ngitung umur. Maka di sini difference in year. Lalu. Di bagian. Sudah. Sudah. Different in year. Oke. Ditutup. Nah. Start date-nya. Start date. Tanggal. Kita mau ngitung tanggalnya dari kapan sampai kapan. D-O-B. Start date. Nah. Yang akan muncul hanya variable dalam bentuk tanggal. Jadi variable lain enggak. End date-nya. Coba dipilih. Kalau dipilihan enggak ada. Kita bisa ketik sendiri. Nah. End date-nya itu kita ketik aja. 05. 05. 2012. Pakai slash. Pakai garis miring. Karena. Kenapa tanggal 5? Tanggal 5 adalah kejadian. Dari. Gathering-nya. Hari gathering-nya tanggal 5 itu. Oke. Kemudian. Kita oke-kan. Nah. Di sini enggak akan muncul di bagian visual dashboard. Karena kita hanya membuat variable baru. Ya. Jadi. Nah. Nah variable yang kita buat di dalam visual dashboard ini adalah variable temporary. Jadi. Hanya untuk kebutuhan analisis. Tidak akan muncul secara otomatis di bagian entry data. Data yang sudah kita masukkan kemarin. Itu bedanya. Dengan. Apa namanya. Checkout yang sudah kita setting saat. Sebelum meng-entry data di dalam questionnaire. Jadi. Kalau misalnya kita mau. Apapun yang kita otak-atip di visual dashboard. Ini hanya untuk kepentingan visual dashboard aja. Gitu. Ya. Nah. Sekarang kita mau memunculkan. Umur rata-ratanya. Karena tadi umurnya kan masih kosong ya teman-teman ya. Kalau kamu lihat tadi ya. Sekarang kita mau munculkan umur rata-rata. Nah. Caranya pakai means gadget. Jadi. Diklik kanan. Kemudian. Means. Kita pakai means. Terus. Yang dipilih adalah variable yang baru kita bikin. Lalu H2. Ya. H2. H2. Itu enggak. Enggak. Bukan di-stratified. Means of. Nah. H2. H2. Variable baru ya. Lalu kita oke-kan aja. Enggak di-tabulasi. Nah. Nah. Kamu ketik stratified tadi apa gimana? Coba di-setting. Ya dek. Mau apa sih nak? Hmm. contributes. Hmm. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. 10.000 sekian tahun ini totalnya. Maksudnya kalau kita analisis ya nggak butuh sih sebenarnya ini ya. Kemudian nilai rata-rata umurnya adalah 33 tahun. Variansnya 136 tahun. Sanda deviasinya 12 tahun. Ada yang paling muda umurnya adalah 3 tahun. Jadi ada anak-anak ya. Kemudian Persentil 25 persen 24 tahun. Mediannya 31 tahun. Persentil 75 persennya 40 tahun. Dan paling tua 66 tahun. Tapi modusnya adalah 22 tahun. Modus itu apa? Modus itu apa? Yang paling banyak muncul. Maksudnya? Yang umurnya paling banyak? Umur terbanyak adalah 22 tahun. Nah ini untuk memunculkan nilai rata-rata. Jadi semua variable numerik bisa pakai fitur means. Kita ya. Bisa pakai fitur means. Nah sekarang kita mau melihat umur berdasarkan yang sakit dengan yang tidak. Ada nggak perbedaan rata-rata umur. Nah sekarang kita mau klik gambar settingnya. Kemudian ada tulisan cross tabulate by. Itu dipilih berdasarkan status sakitnya dia. I'll. Oke. Lalu di oke. Nah akan muncul seperti ini. Ya. Lihat. Cuman ditabulasi aja. Tapi sudah muncul hasil uji T. Sama hasil ANOVA. Ya. Gito. Mau melihat perbedaan umur antara mereka yang sakit dengan yang tidak sakit. Ini udah jadi uji T independen ya teman-teman ya. Kita bolasi aja. Nah ternyata. Nah saya mau tanya dong. Siapa yang bisa interpretasi? Safira bisa nggak yang bisa interpretasi? Yang atas dulu Safira. Bagian meansnya. Oke. Di-unmute dulu Safira. Ya misalnya saya coba ya. Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa Untuk umur Yang tertulis yang gimana ya. Yes itu yang sakit kan Miss ya? Ya itu sakit. Yes itu sakit. No itu tidak sakit. Oke. Diketahui bahwa untuk yang terkelompok sakit itu memiliki Total min itu 32 dan Disitu dibaca semua. Yang min aja. Maksudnya tabel yang pertama aja. Tabel TTS ANOVA-nya nggak usah. Oke. Kuranginnya sih ya. Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa Untuk umur Depit aja baca tabel untuk degan ya. Apalagi yang bukannya itu tuh serba Saya tuh kalau uji skripsi paling demen nih. Paling demen. Coba kamu baca itu tabelnya gimana. OR-nya bahasanya gimana. Itu kalau yang bukan anaknya itu sering saya buli. Tergantung sih pembimbingnya siapa. Tapi kan biasanya kalau ujian skripsi itu Saya ngujinya ya bimbingan dosen-dosen yang Yang memang Satu ini ya. Satu pandangan gitu. Safira bisa? Bisa. Bisa. Berdasarkan tabel tersebut Diketahui untuk kelompok umur Yang terkelompok sakit Diketahui Nilai minnya 32 Dan yang tidak sakit Diterjemahkan dong Min Minnya diterjemahkan Safira Minnya apa interpretasinya? Ingat ya saat interpretasi itu Kita membaca Nah kita membaca tabel Agar mudah dipahami orang awam Itu ya Coba di bahasa Bahasa Indonesia kan Diketahui untuk kelompok umur Yang terkelompok sakit Itu memiliki rata-rata nilai 32 Dan untuk yang tidak sakit Dan memiliki nilai rata-rata 36 Nilai rata-rata 36 tahun Umur rata-ratanya So ada perbedaan umur gak? Antara yang sakit sama yang tidak sakit Ada tapi ini gak begitu Jauh Kamu boleh ngintip loh Dari titesnya Dewi gode-gode kayaknya Dewi Mara Kata Anis ada Tapi gak beda jauh Mara Mar Halo Miss Kedengeran silahkan Miss Ada beda gak? Umur Antara yang sakit sama yang gak sakit Ada beda umur gak? Ada Miss Apa tuh? Kenapa tuh? Lihat dari mananya bedanya? Dari P-value nya Miss P-value nya berapa? Kalau di ANOVA Yang 0,0040 Paling gampang Mekete ya Kalau tites bacanya mana? Kalau yang tites itu Yang Galila yang mana kalau tites bacanya? Yang rata-ratanya bukan Miss Jadi Antara yang sakit sama yang gak sakit Gak ada bedanya Karena rata-ratanya sama Yang Min 3,86 Oke Seru nih ya Beda nih Beda untuk katasi Oke lihat sini Lihat sini Pertama kita lihat tabel atas ya Yang sakit dengan yang tidak sakit Iya sama no Itu Yang sakit Rata-rata umurnya 32 tahun Sedangkan yang tidak sakit Rata-rata umurnya 36 tahun Kalau kita hanya mengacu pada tabel yang atas Ada gap umur 4 tahun ya Ini kan sudah kita bulatkan Antara yang sakit sama yang gak sakit Ternyata Kebanyakan yang sakit itu anak muda Bener gak? Walaupun gak muda-muda amat Lebih muda Dibandingkan yang tidak sakit Yang umurnya lebih tua itu Cenderung lebih tidak sakit Kita lihat di sini Ada bagian tites Itu artinya difference Ya Selisih Selisih umur Grup 1 dikurang grup 2 Grup 1 adalah yang sakit Grup 2 adalah yang tidak sakit Berapa sih Selisih umurnya Yang sakit dengan yang tidak sakit Nah kamu bisa lihat ada dua metode Di sini ada put Ada Setter Setter white ya Yang dilihat yang pull Ya Yang bagian pull itu Perbedaan umur antara yang sakit Sama yang gak sakit Itu adalah min 3,8 Min Min negatif ya Negatif 3,8 Selisihnya 3,8 tahun Kalau dibulatkan menjadi 4 tahun Oke Kelihatan Ternyata ada beda umur Bener gak? 32 ke 36 4 tahun Bener Bener ya 4 tahun Sekarang kita lihat P-value nya P-value Untuk uji T Dalam hasil ini Kita bisa melihat di sini Di PR Ya Nah di sini 0,004 Bagian yang pull Untuk varian Equal Equal varian Tapi di sini kebetulan Yang Apa namanya Setter white juga Sama ya Untuk varian Unequal nya Itu P-value nya sama 0,004 Artinya apa? Ada beda umur Antara mereka yang sakit Dengan yang tidak Sakit Jelas ya? Oke Jelas ya Nah Kalau di scroll down lagi Ini ANOVA ANOVA ini Kan kalau Apa bedanya ANOVA Sama TITES? Masih ingat? Siapa yang belum saya tanya? Hana Kondusif gak Hana? Hana lagi di lapangan Hana lagi di lapangan Halo Hana Tidak menjawab Tidak menjawab Mega ANOVA Bedanya apa? Sama TITES? Kalau dari Variable nya ANOVA bisa Apa namanya Independennya Dependennya Itu bisa lebih dari dua Tapi kalau dari Kalau ANOVA itu kan Ada Ada hubungan Tapi kalau misalkan yang TITES itu Ada perbedaan Main doang Antara keduanya Oke Jadi Apa namanya ANOVA Itu untuk Variable yang Kategorinya Lebih dari dua Ya Tapi disini Walaupun Kategorinya hanya dua Dia tetap bisa keluar Gitu Sehingga Kita bisa pakai TITES Atau ANOVA Dan disini Kelihatan P-value nya sama ya 0,004 Gitu Jadi ini alternatif saja Nah Kalau man white knee Nah Man white knee ini Adalah Pengganti Dari uji T Jika Jika Ketika kamu lihat Distribusi Umur Yang sebagai Apa namanya Misalnya Kalau umur Sebagai variable Dependent Itu tidak Terdistribusi Secara normal Ingat Uji T itu kan Dependentnya Harus normal ya Distribusinya ya Misalnya kamu pakai Komogoro Smirnoff Maka Komogoroffnya Harus di atas 0,05 Gitu kan Nah Kalau tidak normal Kamu lihat P-value nya Dari man white knee Ya Lihat Kamu lihat Man white knee nya P-value nya 0,001 Artinya Signifikan Kalau kita asumsikan Distribusi umurnya Tidak Tidak normal Maka kita Tidak bisa Lihat P-value dari uji T Tapi lihat dari Man white knee nya Jelas ya Non parametric Kalau uji T itu Uji parametric Kalau Man white knee Adalah uji non parametric Boleh dipakai? Boleh Bedanya apa? Bedanya Hasilnya Tidak bisa Digeneralisir Gitu Ya Hanya berlaku Untuk sampel Penelitian kita saja Tidak bisa Digeneralisir Pada populasi sumber Jelas ya Gitu Karena memang Distribusi Frekuensinya Tidak merata Miss Mohon maaf Miss Tadi saya Di bagian Means nya Itu kan Sudah disetting Tapi tidak keluar Tabelnya Coba lihat Distribusi Dulu Nih Tidak Tidak Coba disetting Coba disetting Pencet setting Cross tabu Ledbay Iyo Oke Oke Ayo Terus keluar Jadi mencet apa? Keluar ya Sip Oke Sampai sini ada yang tanya Lanjut ya Oke Kemudian Kita mau Stratifikasi Pakai gender Ya Tadi kita lihat gender Tidak ada beda ya Sekarang kita mau Stratifikasi pakai gender Di bagian Min tadi Coba lihat Diklik Klik Setting nya Ada pilihan Tadi Stratified by Nah Kita pilih gender Disitu G G Oke Oke Ini Ini akan muncul Dua tabel Min Dua tabel Tites Dan dua tabel Anova Ini kalau kita Mau bedakan Yang perempuan Sama yang laki-laki Jadi sebenarnya Sebenarnya Antara Semua populasi Ini Kan ada beda nih Ya Umur yang sakit Sama yang gak sakit Itu ada beda umur Tapi kita mau lihat Ini hanya terjadi Pada perempuan saja Atau pada laki-laki saja Atau pada keduanya Perbedaan ini Ya Kita analisis lagi Lebih dalam Nah sekarang kita lihat Di perempuan Saya mau minta tolong Di interpretasi Bisa gak Siapa namanya Hmm Siapa yang belum Malak malak Coba interpretasi malak Habis malam Isi Yang mana Miss Saya baru Kalau yang Yang merasa Enggak ditunjuk-tunjuk Angkat tangan aja Miss saya belum Miss Gitu ya Saya gak sengaja ya Maksudnya Miss Diam mulu nih Ditanya Enggak gitu Ntar ada yang ini lagi Baper Saya gak pernah ditanya Miss Gitu Nah malah Gimana Masih dulu ya Yang female dulu Mais Interpretasi Saya udah contohin Tadi yang di atas ya Cara baca Minnya P-value-nya Perempuan Gimana Mais Pada 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 yang jenis kelamin Perempuan Kasus yang sakit itu Rata-rata usianya 33 tahun Sedangkan yang tidak sakit itu Rata-rata usianya 34 tahun Terus disini V-value-nya itu 0,58 Jadi Tidak ada Perbedaan Mean difference-nya berapa? Mean difference-nya itu Min 1,08 Cuma bedanya Bedanya sangat tipis Berapa? 1 tahun ya Oke Dari ANOVA-nya Seperti apa? Dari ANOVA-nya Dia V-value-nya 0,58 1,6 juga Berarti tidak Tidak ada Tidak ada hubungan Tidak ada hubungan Antara Berarti ini antara Jenis Usia rata-rata Pada Jenis kelamin Perempuan Oke Tidak ada hubungan ya Kalau misalnya Yang laki-laki Gimana? Malah Tadi belum jawab Malah Yang laki-laki itu Yang Sakit itu Lebih banyak dari usia yang 31 tahun Terus P-value-nya Daripada yang gak sakit Itu usianya 37 tahun Terus P-value-nya itu 0,009 Min difference-nya Min 6,06 Artinya? Perbedaannya 6 tahun Artinya? Ada beda gak? Artinya ada beda Ada beda Gimana coba Kalimannya yang lengkap Ada beda? Ada beda apa? Ada beda? Sofian? Dilengkapi Sofian? Malah gak Nanggung Ayo Sofian Mis Dilanjutkan tadi Interpretasinya malah Ada beda? Ada beda Rata-rata usia Mis 6 tahun Yang Untuk laki-laki Mis Ada beda Nilai Rata-rata Ada beda Rata-rata umur Ya Antara yang sakit Dan tidak sakit Pada laki-laki Nah Saat kita stratifikasi Coba dilihat Tadi Maisy membaca Yang perempuan Tidak ada beda Umurnya Cuma beda setahun Antara yang sakit Sama yang gak sakit Ternyata Setelah ditratifikasi Yang ada beda Hanya di laki-laki Apa sih yang bisa Diambil Atau dilakukan Dari hasil ini Dari sudut pandang kita Sebagai investigator Dan tenaga kesehatan Tentunya Apa? Sisi emergency Apa yang bisa diambil Buat melakukan tindakan Apa yang harus dilakukan? Mana yang harus Diprioritaskan? Perlu perhatian lebih Pada Pasien laki-laki Dengan umur Yang lebih tua Benar gak? Ya? Iya kan? Eh yang lebih tua Yang lebih muda Ya gak? Karena kebanyakan Yang sakit Itu Adalah mereka Golongan muda Pada Laki-laki Nah yang tua ini Umur yang lebih tua ini Ternyata tidak Banyak yang tidak sakit Gitu ya Banyak yang tidak sakit Nah itu perlu Diidentifikasi juga Kira-kira Kenapa mereka Tidak sakit? Nanti bisa Dianalisis lebih lanjut Apakah karena dari Volume Makanan yang dikonsumsi Yang tua ini Gak banyak makan Yang banyak makan Yang anak mudanya Misalnya ya Misal Semua buffet Dicobain Misalnya gitu Kalau yang tua kan Biasanya kadang Cukup kenyang Udah gitu kan Kalau yang muda Itu kayaknya enak Kita nyobain Biasanya kayak gitu ya Buffet-buffet Yang menarik itu Penasaran dicobain Oke Nah kemudian Ada yang mau tanya gak Sampai sini Jadi Enaknya Apa namanya Visual dashboardnya Epi info tuh begini Teman-teman Ya Kita bisa melihat Sampai lebih dalam Sesuai dengan kebutuhan Mau analisinya Sampai mana Gitu Nah sekarang Kita mau pakai Filter data Kalau misalnya Apa namanya Variable yang mau Dianalisis itu Hanya Daripada Distratify terus Gitu Saya mau filter Semua data tuh Yang saya analisis Cuman yang perempuan Doang Atau yang laki-laki Doang Nah itu bisa Caranya di sebelah Kanan itu ada Data filter Ya Di sebelah kanan Bukan 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 di setting Ditutup Bukan yang ini Data filter yang Sebelah kanan Ini yang Tulisannya miring Nah Nah disini Diklik Nah data filter ini Adalah kita bisa Memfilter Semua variable Ya Yang akan kita Analisis Hanya Pada Kategori Tertentu Misalnya Kita mau filter By gender Maka Di bagian Field name Kita pilih disini Gender Kita udah tahu Kayaknya ini Laki-laki yang masalah Misalnya Misalnya ya Terus Di bagian Operatornya Is equal to Nah Valuenya adalah Mail Karena tadi Berdasarkan hasil tadi Bedanya di laki-laki Gitu ya Kita misalnya Mau analisis Itunya Hanya laki-laki Saja Nah Kemudian Add filter Diklik Add filternya Nah Nah nanti Semua data Yang di analisis Yang muncul Hanyalah yang laki-laki Kamu bisa lihat Ada perbedaan Di sebelah kiri Di bagian Combine Frekuensi Itu Nnya aja Berubah Bukan lagi 113 311 Ini hanya 174 Bener gak Di atas Di data source Even di data source Dia hanya membaca Records yang laki-laki Saja Nnya berubah Dari 311 Menjadi 174 Yang perempuan Udah gak kebaca Jadi apapun Jenis analisis Yang kita pakai Nanti Hanya menampilkan Data pada laki-laki Sehingga Tidak perlu Disertifikasi lagi Maksudnya begitu Ya Kayak gitu Oh saya mau fokus Analisisnya di laki-laki Misalnya Gitu bisa Terus kalau filternya Dihapus Boleh gak Ya boleh aja Gitu ya Nah Kemudian Sekarang kita mau Filter data lagi Misalnya Kita bisa filter data lagi Di bagian data filter Lalu di field name nya Kita pilih Il Jadi filter ini Bisa kombinasi ya Kita mau milih Satusnya sakit aja Is equal to Yang il Yes Nah Kemudian Add filter Nah Disini kan ada Pilihan dua Ada N Sama or Saya mau Menganalisis Misalnya Yang laki-laki Dan dia sakit Bagaimana sih Atau apa aja sih Yang dia makan Misalnya ya Nah Maka add With N Karena kalau or Itu Optional Kalau N itu gabungan Ya Jadi kliknya N Add with N Nah Maka datanya Akan berubah Data source yang di atas Berkurang lagi Tadi dari 174 Menjadi 109 Kelihatan Kelihatan Di atas Nah yang sebelah kiri pun Sama Hasil-hasil yang sudah Dianalisis sama kita Tadi Itu berubah Pada Hanya pada laki-laki Dan hanya pada Mereka yang sakit Yang gak sakit Gak ada disini Gitu ya Yang gak sakit Gak ada disini Kemudian Filter-filter ini Bisa gak dibuang Gampang sekali Buangnya Balik lagi ke Data filter Tinggal di Clear all aja Clear all Lalu di Oke Nah Dia akan balik lagi Recordsnya Ke 311 Kemudian Akan muncul lagi Angka-angka Yang sudah kita Analisis sebelumnya Seperti Sedia kalah Oke Jelas ya Fungsinya data filter Jelas ya Teman-teman ya Oke Itu kegunaannya Di visual dashboard Jadi di sebelah kiri Tadi ada Define variable Buat kita bikin Variable baru Ya Yang fiturnya mirip Dengan record into Different variable Dalam SPSS Yang di sebelah kanan Ada data filter Yang kegunaannya Untuk Menganalisis data Pada Karakteristik tertentu Oke Nah Kemudian Sekarang kita Mau membuat Tabel 2x2 Ya Seperti di KSquare Sampai sini Dia mau tanya dulu Cukup jelas Oke Nah Ini kan Kita kan Kelasnya Sampai 9.40 Mau break dulu 20 menit Nanti jam 10 Mulai lagi Kita akan datang dulu Boleh Ini masih ada 5 menit Kita lanjut dulu ya Sampai tabel 2x2 ya Habis itu Break Oke Nah Kita mau bikin Tabel 2x2 Sekarang Kita klik kanan Pilih yang M kalian Ad analysis gadgetnya Yang M kalian Kemudian Di bagian Exposure Ada exposure Ada outcome Ya Exposure itu Variable Independentnya Oke Outcome adalah Variable Dependentnya So Exposurenya Misalnya Kita mau Melihat Perbedaan Antara Kelompok Status Pekerja Dengan Status Sakitnya Yang sakit itu Kebanyakan Karyawan Apa Keluarganya Apa Petugas Cateringnya Misalnya Jadi kita Exposurenya Adalah Attendee Type Kalau tidak Salah Attendee Type Coba Diklik Attendee Type Oke Lalu Outcome Selalu Ill Oke Karena Fokus kita Ke yang Sakit Oke Di sini Terlihat Ada nilai Chi Square Langsung Ya Percentagenya Kamu Melihat Dia ke Kanan Ini Cross Seksional Oke Paham Ya Bedanya Arah Percentage Kan Kalau di SPSS Kan Klik Anu Klik Ini Klik Itu Gitu Ya Statistik Diklik Apalagi Diklik Ini Enggak Begini Aja Tapi Memang Os Resionya Cebak Bawah Ini Udah Mentok Belum Resionya Keluar Nggak Coba Kebawah Siapa Namanya Mega Ini Udah Mentok Ya Udah Ya Segitu Doang Ya Nah Ini Cross Step Karena Kita Nggak Minta Nggak Memunculkan Tapi Kamu Lihat Percentagenya Itu Ke Kanan Company Employee Ada 220 Orang 60% Sakit Ya Kan Kemudian Friend Of Employee Temennya Employee Itu Ada Sembilan Orang 55% Sakit Related To Employee Relasinya Ya Entah Siapa Gitu Mungkin Keluarga Gitu Kan Ini Ada 72 Orang Dan 69% Sakit Dan Vendor Or service Worker Ini Petugasnya Ternyata Ada 8 Orang Dan 75% Sakit Ya Kamu Bisa Bedakan Ada 2 Percentage Di Sana Di bagian Vendor 75 Sama 3,1 Itu 3 ya 3 apa 8 Di saya Nggak kelihatan Tiga Tiga ya Nah Itu Bedanya Apa 75% Adalah 75% Dari Seluruh Pekerja 75% Dari 8 6 Dari 8 Oke Tapi Kalau 3% Adalah 6 Dari 309 Ya Gitu Itu 3% Jelas ya Oke Nah Atau 6 Dari 193 Tidak dulu Saya Taku Salah Kita Hitam 6 Dari 193 3,1 Iya betul 6 Dari 193 6 Dari 193 Yang sakit Jadi Persentagenya 2 Ya Persentagenya 2 Yang kita Pakai Biasanya Yang ke Kanan Nih Lalu Ini naik K square 2,7 Probabilitasnya 0,4 Disini Ada nilai P value Nggak Fisual Fisual Eksa Tes Kenapa Pakai Fisual Eksa Tes Karena Ini Expect Disini Atau Karena Lebih dari 5x2 Tabelan Karena Tabelnya Lebih dari 2x2 Ini Berapa 4x2 Ya 4x2 Kalau Misalnya Nah Disini P Fisual 0,4 Artinya Ada beda Nggak Nih Ada beda Nggak Anis 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 Syah 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 Bani Saya Putus-putus Suaranya Tadi Oke Ada beda Nggak Nis Dari Nila Fisher Nggak 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 Ada P-nya Berapa Nol Komah Nol 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 Komah Kayaknya Berapa Nol Komah Nol Komah Nol Nggak ada Beda Nggak ada Beda Oke Ini Baru Satu Variable Terus Tabulasi Tabulasi Silang Ada yang Mau ditanya Kita Break ya Jam Sepuluh Lanjut Aja deh Lanjut Aja Yakin Kalau lanjut Sampai jam Berapa Mis Gimana Mega Kalau lanjut Sampai jam Berapa Iya Nggak Kedengeran Apa Katanya Mis Kalau lanjut Sampai jam Berapa Kalau lanjut Atau Ya 100 menit Aja Berarti kan Harusnya 11.40 Ya Dikurang 20 menit 11.20 Beti Beti Kamu pegang Nggak Melanjut Tapi saya mau pipis dulu Bentar Toilet Nggak apa-apa Tungguin saya toilet Paling 3 menit Ya Oke Tunggu ya Tunggu ya Tunggu ya Tunggu ya Tunggu ya Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.